Dan mengucap syukur Haleluya, amin Ya shalom Coba berikan senyum Tersampingi di kamar Tuhan Yesus, terima kasihimu Bahkan untuk jemaat-jemaat yang di rumah Shalom, Tuhan Yesus baik Bagi kita semua, kita bersyukur Kita boleh ada di hari ini Kita dapat beribadah semua Karena kemurahan Tuhan Saudara, kita masih dengan tema besar kita Yaitu, menyerahkan Dalam tangan Saya ribut setiap kita boleh membaca Tema Tuhan, di dalam Kejadian pasal 41 Ayat 42 Sepanjang bulan Mei ini kita Belajar tentang sebuah tema besar Menyerahkan dalam tangan Dan di hari ini kita mau belajar Dari seorang Yesus Di dalam kejadian 41 Ayat 42 Kalau Bapak Ibu sudah menemukan Bisa katakan amin Kita akan membaca bersama-sama Dalam hitungan yang ketiga Satu, dua, tiga Sesudah itu Firahu menanggalkan cincin materainya Dari jarinya Dan mengenangkannya pada jari Yusuf Dipakai kanyalah kepada Yusuf Pakaian daripada kain halus Dan digantungkannya Kalau emas pada lehernya Saudara, kalau kita melihat Atau mempelajari peristiwa ini Ini sesuatu yang luar biasa Bagaimana Yusuf yang awalnya Hanya seorang Buddha Kemudian dia di fitnah Masuk ke dalam penjara Kemudian dia menjadi seorang Arabidana Tapi bagaimana dari seorang Arabidana Dia menjadi orang nomor dua di mesin Ini sesuatu yang hebat Sesuatu yang luar biasa Bagaimana dia mendapatkan Sebuah kepercayaan yang begitu dasyat Saudara, ini bukan Sebuah kepercayaan yang sembarang Ketika orang memberikan Sebuah kepercayaan kepada kita Apalagi itu oleh hal-hal yang penting Saudara, tidak mungkin Dia akan memberikan kepada sembarang orang Tentunya dia akan memberikan Kepercayaan itu Kepada orang yang tepat Kenapa? Ketika dia salah memberikan Kepercayaan itu Maka akan terjadi sebuah malah ketaka Akan terjadi sebuah kesalahan Tetapi pastilah Ketika orang-orang memberikan Sebuah kepercayaan yang begitu penting Maka dia akan melihat dulu Apakah orang ini pantas Atau tidak Diberikan sebuah kepercayaan Saudara, kalau kita Mencoba melihat kembali Bagaimana kisah Daripada Yusuf ini Dimana pada waktu itu Raja Gerau Dia sedang bermimpi Ketika dia malam tertidur Dia bermimpi Ada tujuh ekor lembu Yang begitu gemuk Yang tambun Yang tidak pernah dia lihat di Mesir Begitu tambunnya Tiba-tiba keluar dari sungai Nil Kemudian lembu-lembu ini Mulai makan rumput-rumputan Dan kemudian saudara Muncul juga Tujuh ekor lembu yang begitu kurus Seperti Hanya dibukus dengan kulit saja Tulang-tulangnya Kemudian tujuh lembu yang kurus ini Mengenakan Tujuh ekor lembu yang gemuk itu Bahkan ketika dia makan lembu ini Tidak ada perubahan dalam bentuk fisiknya Sama tetap kurus Ketika melihat mimpi ini saudara Viraul terjaga dari tidurnya Dia begitu kaget Kemudian tidur lagi Kemudian dia mulai bermimpi lagi Dia melihat Ada tujuh budir gandum saudara Budir gandum Yang begitu gemuk Yang begitu indah saudara Tapi kemudian ada juga Tujuh budir gandum Yang begitu kurus Selain Tidak bagus Jelek begitu Kemudian Tujuh budir gandum Yang lain jelek ini Dia memakan Tujuh budir gandum Yang bagus ini Kemudian Viraul terjaga lagi Daripada tidurnya Karena dia begitu Takut saudara Dia begitu bingung Dengan mimpi ini Kemudian Dia mulai memanggil Semua orang-orang pintar Di tanah mesir Untuk mencoba Mengartikan Arti dari mimpi Yang sedang dimimpikan Oleh Viraul Tetapi tidak ada Seorang pun di tanah mesir Yang dapat mengartikan mimpi Ketika Itu terjadi Sedara tiba-tiba Juru minum roti Dia mulai sadar Dia ingat Pada waktu di penjara Dia bilang begini Aduh Viraul Minta maaf Saya mau mengartikan Kesalahan Dulu Waktu Viraul Menguntung kami Saya dengan Juru roti Saya diinsulkan Di penjara Di sana Ada seorang Anak muda Ibrani Yang bisa Menafsirkan Mimpi kami Ketika kami Bermimpi Dan masing-masing Dengan arti Yang berbeda Dan benar Apa yang Ditafsirkan itu Persis Dengan apa yang Kami alami Juru roti Dia digantung Tetapi saya Dikembalikan lagi Kepada posisi saya Sebagai juru minum Kemudian Firaul Saudara Memerintahkan Supaya Mengambil Atau Memanggil Orang Ibrani itu Yang adalah Yusuf Kemudian Yusuf Kemudian Bercukur Dan digantikan Pakaian yang bagus Karena memandang raja Tidak mungkin Dia tidak menyimpan Pasti dia akan Berpenampilan yang baik Sesampainya Diraja Firaul Mencoba Menceritakan Mimpi Daripada Apa yang Dia mimpikan Dan disitulah Kita melihat Bagaimana Yusuf Mengartikan Mimpi Daripada Firaul Dia berkata Firaul Tujuh Ekor lembu Itu Yang kampun Artinya Tujuh tahun Pelimpah Itu sama Dengan juga Tujuh bulir gandung Itu tujuh tahun Pelimpah Sedangkan Tujuh Ekor lembu Yang kurus Itu artinya Akan ada Keringat Keringat Akan ada Kelapan Yang begitu Luar biasa Bahkan Karena begitu Luar biasanya Sampai Sampai orang Tidak Mengingat lagi Pernah terjadi Ada sebuah Kelimpahan Di tanah Masih Dan Dua mimpi Ini punya Arti yang Sama Ketika Dua mimpi Ini terjadi Makanya Itu sesuatu Yang begitu Penting Tuhan Tuhan Akan Menyatakan Mimpinya Kemudian Lusuf Mulai Menceritakan Tuhan Kuraja Akan Lebih Bagus Kalau Tuhan Kuraja Mengambil Seseorang Untuk menjadi puasa Untuk tanah Mesir Untuk mengelola Seluruh Panen Ketika Terjadi Kelimpahan Dimana Orang itu Harus Mengambil Seperlima Dari semua Kelimpahan itu Kemudian Ditampung Dalam sebuah Tempat Supaya Nanti Ketika Ada musim Kekeringan Mesir Tidak Kekurangan Ketika Firau Mendengar Nasihat Daripada Yusuf ini Disinilah Titik Dimana Firau Memberikan Kepercayaan Itu Dita Dita Yusuf Perhatikan Baik-baik Tadi Firman Tuhan Di ayat 42 Saya akan Bacakan Sekali lagi Sesudah Firau Menanggalkan Cincin Materainya Dari Jarinya Dan Mengenangkan Pada Jari Yusuf Dipakaikan Yusuf Pakaian Daripada Kain halus Dan Digantukannya Kalau Kemas Pada Leher Disinilah Titik Dimana Firau Memberikan Sebuah Kepercayaan Di Tangan Yusuf Dia Melepaskan Cincin Materainya Kemudian Dia Menaruhnya Di Tangan Yusuf Dan Dia Berkata Hanya Tahtakulah Kelebihannya Semua Pergerakan Di Tanah Masir Harus Sesuai Dengan Perintah Semua Yang terjadi Harus Seijin Yusuf Saudara Ini Sebuah Kepercayaan Luar Biasa Dimana Yusuf Mendapatkan Kepercayaan Di Tangannya Dia Sendiri Tapi Sekali lagi Saudara Saya katakan Di awal Tadi Bahwa Firau Ketika dia Memberikan Sebuah Kepercayaan Kepada Yusuf Tentu Tidak Sembarangan Dia melihat Sendiri Bagaimana Ada Sebuah Kualitas Ada Sebuah Mutu Yang Memang layak Untuk Yusuf Mendapatkan Sebuah Kepercayaan Di tangannya Amin Saudara Lalu Muncul Sebuah Pertanyaan Apa yang Membuat Firau Mempercayakan Perkara besar Itu Pertanyaannya Dan kita Menjawab Di hari Apa Yang Membuat Sampai Firau Memberikan Sebuah Kepercayaan Besar Ini Bukan Kepercayaan Sembarangan Saudara Kenapa Karena Nasib Suatu Bangsa Ada Di tangan Yusuf Baik Buruknya Bangsa Mesir Ada Di tangan Yusuf Ketika Yusuf Salah Mengambil Keputusan Ketika Yusuf Salah Mengambil Sebuah Tindakan Maka Mesir Akan Hancur Tetapi Ketika Yusuf Mengambil Sebuah Keputusan Yang Benar Maka Itu Akan Sebuah Keberhasilan Kan Banyak Saudara Ada Orang Yang Bisa Memberikan Sebuah Nasihat Tetapi Ketika Praktek Latihan Lain Main Lain Sama Seperti Kita Hari Ini Saudara Di Jakarta Perintahnya Apa Sampai Di Daerah Sudah Lain Itu Artinya Latihan Lain Main Lain Tetapi Saudara Kita Melihat Bagaimana Ada Sebuah Hal Yang Luar Biasa Kenapa Sampai Yusuf Diberikan Sebuah Kepercayaan Dan Apa Juga Maksud Tuhan Lewat Kepercayaan Yang Diberikan Oleh Yusuf Kita Baca Bersama Sama Saudara Yang Pertama Saudara Kita Baca Bersama Sama Satu Dua Tiga Perendahan Hati Kita Melihat Saudara Firman Tuhannya Di Dalam Ayat Yang Keenam Belas Kalau Di Depan Kelihatan Saudara Bisa Memperhatikan Di Depan Tapi Kalau Tidak Kelihatan Saudara Bisa Memperhatikan Alkitab Saudara Masing-Masing Kita Akan Membacanya Bersama Sama Satu Dua Tiga Yusuf Menyambut Gerau Bukan Sekali Kali Aku Mengulaikan Allah Juga Yang Akan Memberitakan Kesejahteraan Kepada Tuan Kufira Saudara Ketika Yusuf Menghadap Kepada Firau Dan Dia Menceritakan Bagaimana Kedahsyatan Kemampuan Dia Untuk Bisa Menaksikan Mimpi Di penjara Dia Bukan Sekali Kali Aku Tetapi Allah Yang Telah Menceritakan Itu Kepada Disinilah Lekat Bagaimana Yusuf Adalah Orang Yang Rendah Saudara Dalam Situasi Ini Dalam Situasi Seperti Saudara Akan Sangat Mudah Bagi Yusuf Untuk Menyombongkan Dia Punya Kesempatan Pada Waktu Itu Ingat Ini Kesempatan Yang Terbaik Dia Awalnya Dimana Di penjara Kemudian Dia Dibawa Ke Kerajaan Dimana Disitu Ada Raja Mesir Dan Ada Orang Orang Penting Lainnya Dan Seandainya Juga Dia Mengatakan Begini Memang Itu Karena Saya Saya Bisa Mengertikan Itu Karena Kemampuan Saya Karena Saya Orang Yang Berhikmat Saya Orang Yang Pandai Saya Orang Yang Duka Dengan Tuhan Saya Orang Yang Setia Dengan Tuhan Saudara Dia Bisa Menggunakan Kesempatan Itu Dan Ketika Dia Menggunakan Kesempatan Itu Tidak Ada Orang Yang Tahu Karena Apa Karena Perkara Yang Tersembunyi Ketika Dia Berbohong Juga Tidak Ada Orang Yang Tahu Siapakah Faktor X Yang Menyebabkan Yusuf Mampu Menceritakan Mimpi Itu Mampu Mengertikan Mimpi Itu Tetapi Sekali Lagi Yusuf Tidak Melakukan Sekali Kali Bukan Karena Aku Aku Dapat Mengertikan Mimpi Itu Tetapi Semua Karena Tuhan Amin Saudara Disitulah Kita Bisa Melihat Bagaimana Yusuf Adalah Pribadi Yang Ranggahan Dia Tidak Menyombongkan Kemampuannya Meskipun Ketika Dia Menyombongkan Dia Bisa Mengambil Keuntungan Dari Apa Yang Dia Sombongkan Ketika Kepercayaan Itu Diberikan Kepada Orang Yang Sombong Maka Dia Akan Menggunakan Kepercayaan Itu Untuk Menonjolkan Kemampuannya Dan Mencari Panggung Dari Kepercayaan Tersebut Seolah Lagi Ketika Satu Kepercayaan Satu Tanggungjawab Yang Besar Diberikan Kepada Orang Yang Sombong Hati Hati Orang Sudah Sudah Meninggikan Diri Sudah Meredahkan Diri Di Atas Tubuh Monas Sama Saja Sudara Dia Meredahkan Diri Dari Setinggian Ketika Orang Punya Jiwa Sombong Sudara Ketika Dia Diri Sombong uang, saya orang yang pintar, saya orang yang jenius, saya bisa berhasil itu karena saya simple, ketika kita mau lihat orang yang tidak rendah hati, lihatlah, dalam segala cerita yang menceritakan, sebenarnya siapa yang dia mulai konjolkan apakah dirinya atau hati ketika dia mulai menonjolkan karena dirinya, karena keluarganya karena siapapun juga, sebenarnya dia adalah orang yang soal bahkan saudara ketika kita merasa bahwa kita mampu tanpa itu sebenarnya, itu bagian daripada kita mengomongkan diri kita ketika Allah tidak pernah datang kepada Tuhan, sebenarnya itu juga sama, engkau merasa bahwa aku mampu hidup tanpa Tuhan ketika Allah tidak pernah mencari wajah Tuhan, itu sama saja engkau memandang bahwa tanpa Tuhan pun engkau masih bisa ada sampai dengan hari ini tapi saya berkata kalau kita ada sampai dengan hari ini semua karena kemurahan Tuhan ramin bilang apa semua? semua hanya karena kemurahan Tuhan saudara untuk menjadi orang yang sombong itu tidak harus menunggu dia punya sesuatu untuk menjadi orang yang antuk, untuk menjadi orang yang bisa menonjolkan dirinya tidak harus dia punya kekayaan dulu baru menyombongkan kita berpikirkan ah, nanti ketika dia kaya akan terlihat dia sombong atau tidak salah kesombongan itu sebuah tabiat dari kita tidak punya saja akan bisa kelihatan apakah kita sombong atau tidak amin saudara ketika kita merasa bahwa kita jauh lebih baik dibandingkan teman kita kita merasa bahwa kita lebih pintar kita rasa lebih hebat meskipun kita tidak punya apa-apa sebenarnya sama juga kita sombong artinya jangan tunggulah sampai kita kaya baru kelihatan sombongnya tidak ada banyak juga orang yang miskin orang yang apa juga sombong juga kan karena sombong itu tabiat saudara satu kali ada tiga orang anak saya senang dengar apa ini komedi di apa di youtube orang sumba saudara ada anak kecil saudara dia dengan temannya sedang bergurung dia bilang begini kok tau kan tidak dulu itu padang burung itu itu semuanya penuh dengan pohon tapi kok kok tidak saya dan bapak saya yang pangkas semua pohon itu sehingga menjadi padang burung ah kok kalah masih kurang hebat dengan saya punya bapak dan saya kok tau laut mati kenapa dulu itu hidup tapi yang dulu itu saya dan bapak saya sampai jadi laut mati dia menanggungkan kemampuannya saudara itulah anak kadang-kadang orang yang menyombongkan bapak saya seperti ini kamu kalah bapakku boleh mamaku boleh rumahku boleh anak-anak kecil saja ketika mereka punya mainan mereka akan memulai mengatakan supaya lebih bagus supaya terlaku itulah manusia tetapi kenapa sampai Firaun memberikan sebuah kepercayaan itu kepada Yusuf karena dilihat Yusuf orang yang rendah meskipun dia punya kesempatan untuk menyombongkan diri saudara Tuhan sangat menci orang-orang yang somb kalau kita mengingat cerita Herodes ini bukan ini Herodes pada waktu itu dia membunuh Jakobus saudara kemudian dia mulai berpidato dia menggunakan pakaiannya yang megah saudara pakaian kerajaan ketika dia berpidato orang-orang mengatakan itu suara Allah itu suara Allah dan langsung pada hati juga Tuhan memutus malekat maut menampak Herodes dan dia mati dan akhirnya dimakan oleh cacit itu cerita di pisah perasun kenapa karena dia mulai mengombongkan mulai mengangkat diri tapi biarlah kita mulai belajar kita mulai pribadi seperti yang saya kalau memberikan sebuah kepercayaan saya malas mengasih orang-orang yang sombong soal karena nanti dia akan semakin sombong sedara kalau punya sebuah kepercayaan mau diberikan kepada orang tidak-tidak pilih pada orang yang sombong atau pada orang yang rendah pasti yang rendah hati itu makanya sekali lagi jadilah pribadi yang rendah hati itu hal yang pertama sudah hal yang kedua kenapa sampai viral memberikan sebuah kepercayaan yang besar itu kepada Yusuf hal yang kedua kita akan baca sama-sama satu dua tiga penuh dengan roh Allah kita perhatikan firman Tuhan dalam kejadian 41 ayat 38 kalau saudara bisa kelihatan sekali lagi bisa memperhatikan yang depan kalau tidak kelihatan saudara bisa lihat kitab masing-masing dan perhatikan langkah kuning depan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga satu dua tiga lalu berkatalah firman kepada para pegawai mungkinkah kita mendapat orang seperti ini seorang yang apa penuh dengan roh Allah ketika Yusuf mulai mengartikan arti-arti daripada mimpi firman dan dia memberikan sebuah jalan keluar bagaimana yang harus dilakukan ketika ada masa kelimpahan dan masa kesukaran disitulah firman dan semua orang di lingkungan itu melihat bahwa Yusuf itu orang yang berbeda Yusuf itu punya orang bilang kecantikan dari dalam ada karakter yang baik dari hidupnya ada sesuatu yang berbeda kenapa karena dia penuh dengan roh Allah saudara begitu penting orang bilang namanya kecantikan dan kalau di lomba-lomba Miss Universe Miss Indonesia biasanya ada beberapa penilaian pertama juga penting bagaimana penampilan dari luar bagaimana wajib dia bagaimana tukul dia bagaimana cara dia bagaimana skill dia kemampuan itu hal yang penting betul kita harus punya karakter kita harus punya skill yang baik kita harus punya penampilan yang baik kita harus tahu cara berpakaian yang baik tidak harus bagus pakai tapi minimal kita bisa menggunakan atau tahu etika cara berpakaian yang baik itu penting artinya penampilan luar itu penting saudara tidak mungkin orang akan memperjakan orang yang tidak punya kemampuan tidak mungkin juga orang akan memperjakan orang yang tidak punya skill pasti skill itu penting tapi sekali lagi itu bukanlah yang terpenting tapi kecantikan yang dalam atau karakter itu sesuatu yang jauh lebih penting dan dia punya karakter itu karena apa dia punya karakter yang baik karena dia perlu dengar apa roh Allah karisma dapat membawa kita ke puncak kemampuan skill keahlian dapat membawa kita ke puncak tetapi hanya karakter lah yang mampu membuat kita bertahan berada di puncak sudah kita menemukan ada begitu banyak orang yang punya kemampuan yang hebat kita menemukan ada begitu banyak orang yang punya karisma yang luar biasa punya skill yang hebat tetapi kita juga melihat ada begitu banyak orang yang tidak bisa bertahan dengan puncak prestasi yang mereka dapat kenapa karena mereka tidak punya karakter lihatlah kalau kita masa-masa pemilihan umum kita melihat sepertinya semua calon ini baik-baik tidak ada calon yang tidak baik semua dermawan semuanya sepertinya sangat berhatihan sangat perhatian sekali tetapi ketika dia mendapatkan puncak itu sedikit yang bisa bertahan karena karena tidak punya karakter bahkan banyak yang harus masuk ke dalam bui dan begitu herannya di Republik saudara kalau mereka pakai baju orange tau tau baju orange bukan baju yang ini 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 baju orang khusus rompi orange yang dipakai untuk tersangka tersangka korupsi saudara saudara lihat karakter mereka kalau orang bersalah harusnya apa saudara minta maaf bahkan mungkin malu bahkan akan menutupi mukanya karena malu lihat banyak orang tapi itulah negara 62 meskipun pakai rompi orange juga masih bisa tertawa tertawa di depan kamera bisa selfie selfie atap-atap melamekan kanan ini bagaimana karakter mereka saudara ini ini sudah masuk tinggal masuk ke buis saudara tapi masih bisa tertawa karena tidak punya karakter tetapi ketika orang punya karakter dia akan bertahan lama jadi mirip jadilah orang-orang yang punya roh Allah dalam diri Juhan bilang kakak hidupu harus penuh dengan roh Allah saya harus hidup penuh dengan roh Allah amin saudara karakter itu terunci jadi karakter itu tidak muncul dengan sendirinya karakter itu terbentuk dari berbagai macam cara karakter itu terbentuk dari lingkungan kita itu sangat mempengaruhi kita kemudian juga karakter terbentuk dari apa yang masuk dalam hidup kita sehingga itu memunculkan sebuah kebiasaan demi kebiasaan ketika sebuah kebiasaan maka menjadi sebuah hidup dan menjadi sebuah raku dan karakter Yusuf itu sudah teruji bertahun tahun lamanya ketika dia berada menjadi pembantunya Potipa saudara dia punya kesempatan untuk orang bilang berselingkuh dengan siapa Tante Potipa Tante Potipa Tante Potipa saudara bahkan ketika berada berselingkuh pun mungkin tidak ada orang yang tahu karena waktu itu Tante Potipa lagi membuat sebuah siasat dimana semua orang di rumah itu sepi tidak ada orang hanya Tante Potipa Yusuf ini heran mana ada rumah pejabat sepi pasti ada orang tapi inilah hebat Tante Potipa bisa mengacu sebuah strategi dimana hanya Yusuf dan Tante Potipa yang lain bisa saja kan dikari juga tidak bersalah juga Tante Potipa yang merayu merayu dia dimana mana kalau kucing dikasihkan tetap ambil kan tapi ini beda ini kucing yang lain dia dia dihadapi dengan ikan dia tidak ambil apa yang terjadi dia lari kemana mendekat atau menjauh kalau kita jauh tidak saudara Yusuf terbukti karakternya dia tidak mau meskipun tidak ada orang yang melihat saya tidak mau melakukan itu dan menodai Tuhan karena Tuhan pasti melihat apa yang saya lakukan itu sebuah karakter saudara dia tidak mau jatuh ke dalam dosa bahkan ketika dia berada di penjara karena dia di fitnah kemudian dia di penjara saudara harusnya hukum pada waktu itu ketika orang dituduh menodai istri Potifat harusnya dibunuh tapi mungkin Potifat tahu ini mungkin istrinya punya kelakuan makanya dia jadi buluh dia masuk dalam penjara ketika di penjara saudara dari sekian banyak terapi dana yang ada dengan berbagai kasus yang mereka lakukan justru diangkat menjadi asisten kepala kejara tentu ada alasannya tidak mungkin dia jadi asisten kepala batu susah nanti dia bisa bikin gerakan bikin provokator orang-orang di penjara untuk bisa kabur semua bangsa-bangsa segala termasuk juga bangsa kakaknya gimana Yahud dengan anak-anak yang semua juga lagi kelapa dan semua para giga mesin untuk membeli bakal makanan saudara inilah karakter yang luar biasa Yusuf punya kesempatan yang luar biasa untuk apa belas gendang ketika dia melihat saudara-saudara datang saudara ini kalau mungkin kita menjau gini wah kesempatan dulu kau bikin saya dulu kau jual saya dulu kau bikin saya jadi terbilang seperti ini ini kesempatan siapa punya kuasa saya akan bunuh kamu saudara bisa tidak dilakukan seperti ini bisa bisa tetapi Yusuf tidak pernah melakukan hal seperti ini bahkan dia memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik dia menangis bersama-sama dia begitu senang saya berjumpa dengan saudara-saudaranya itulah karakter yang luar biasa dia bisa mengampuni orang yang menyakitkan dia dia bisa mengampuni orang yang membuat dia menjadi budak di Tanah Mesir dia bisa mengampuni orang meskipun dia harus begitu banyak penderitaan terpisah dengan keluarga itu bukan hal yang mudah saudara kalau mungkin yang menyakiti kita itu orang lain yang tidak punya hubungan dengan kita yang tidak punya kerabatan dengan kita itu bah biasa tetapi coba kalau orang-orang terdekatmu sendiri yang menyakiti kamu saudara susah untuk mengampuni bahkan ada orang yang begini sampai matipun saya tidak akan pernah mengampuni dan saya akan membawa sakit hati saya di ya bu sekarang sekali lagi kita melihat bagaimana karakter daripada Yusuf yang luar biasa kenapa? karena dia penuh dengan wakil sekali lagi bahwa karakter itu tidak muncul dengan sebenarnya harus ada sesuatu yang masuk membentuk karakternya dan kebenaran kebenaran kirman itu yang membentuk pribadi ketika kita tidak pernah mengkonsumsi kebenaran kirman Tuhan maka karakter kita akan sama dengan karakter dunia tetapi ketika kita mengkonsumsi kirman Tuhan yang merupakan sebuah kebenaran maka dia yang akan menolong kita untuk punya karakter yang baik amin di masmur dikatakan demikian dengan apa seorang muda menjaga kelakuan yang bersedia yang lama dengan dengan apa seorang muda menjaga kelakuan yang bersedia dengan firman Tuhan artinya firman Tuhan itulah yang menjadikan orang-orang percaya punya karakter yang baik nah kesebelah kakak itu karakter harus sesuai dengan firman Tuhan itu tadi dua alasan penting kenapa sampai firman memberikan sebuah kepercayaan kepada Yusuf hal yang ketiga saudara mengapa Yusuf diberikan sebuah kepercayaan apa maksud Tuhan apa rencana Tuhan dibalik situasi Yusuf diberikan sebuah kepercayaan besar kita akan lihat sama-sama yang ketiga saudara kita akan baca satu dua tiga memelihara suatu bangsa yang besar kita lihat firman Tuhan dalam kejadian 50 ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama satu dua tiga memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar jadi sifat masanya kenapa sampai Yusuf diberikan sebuah kepercayaan kepada oleh Firaud karena Tuhan mahu supaya Yusuf memelihara suatu bangsa yang besar ingat di awal ketika seandainya kepercayaan itu jatuh kepada tangan yang salah maka bangsa Mesir akan kuranda bangsa Mesir akan habis tapi ketika itu jatuh kematangan yang tepat maka Mesir terpelihara bahkan bukan hanya Mesir saja bangsa bangsa di lain tempat Mesir pun juga terpelihara dan itulah kegunaan kenapa Yusuf diberikan sebuah kepercayaan bukankah bilang Yeremia pasal 29 ayat 11 yang begini usahakan kesejahteraan kota dimana kamu aku buat dan kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kota artinya apa saudara ketika Yusuf memelihara bangsa Mesir yang terpelihara bukan hanya Mesir tapi Yusuf juga terpelihara Yusuf juga dengan istrinya dengan anak-anaknya terpelihara Yusuf dengan keluarga besarnya pun terpelihara padahal yang menusahakan itu adalah Yusuf artinya apa apa yang dikau usahakan untuk memelihara suatu bangsa yang besar itu berbanding urus dengan kesejahteraan kita tetapi ketika saatnya Yusuf tidak memelihara bangsa itu maka Yusuf juga melalami Yusuf juga melalami situasi yang tidak mengenai lalu apa maksudnya dengan kita saudara saya katakan bahwa setiap kita berada di sebuah tempat yang berbeda Tuhan tempat yang engkau mungkin di lingkungan di pekerjaan itu bukan sebarang tempat Tuhan punya rencana untuk engkau melihat tempat itu supaya tempat itu semakin harik semakin harik ketika engkau dipercayakan mungkin menjadi pegawai sebuah kantor ketika engkau belum ada di situ omsetnya mungkin hanya 5 juta sebulan harusnya ketika engkau ada di situ omsetnya makin bertambah karena engkau mengusahakan kesejahteraan kota engkau memelihara sesuatu bangsa yang besar itu ketika engkau dipercayakan mungkin di dalam keluarga mungkin awalnya keluarga itu mungkin kurak kuranda tapi dengan kehadiran saudara keluarga besar jauh lebih baik karena untuk memelihara sesuatu bangsa yang besar saudara dalam konteks yang sedang kita alami di waktu waktu ini saudara dimana kita sedang ada dalam pandemi COVID-19 apa hukumannya kita memelihara sesuatu bangsa yang besar sekarang sekarang bosa 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 membosankan sangat bosa kalau kita hanya menjadi pribadi yang tidak produktif di rumah ketika kita jadi orang-orang yang produktif di rumah ada banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah tinggal di dalam rumah saudara ketika kita dianjurkan untuk cuci tangan ya cuci tangan kadang-kadang kita beralasan bahwa masa setiap hari cuci tangan contoh kita belanja di satu latitan ruko tiga ruko artinya kan sebelum masuk kan harus cuci tangan betul keluar cuci tangan juga pindah toko juga harus cuci tangan kau bilang ah tadi sudah ngapain lagi saudara kita penting kita harus belajar kadang-kadang sudah mengenakan di kompleks kami saudara itu awalnya ada lapora ada portal untuk meminta warga sebelum masuk harus cuci tangan tapi karena banyak orang yang kepala batu saudara akhirnya artinya malah artinya bungkar apa namanya apa cuci tangan biar sudah pas cuci tangan di rumah masing-masing tapi saya belajar dengan istri saudara setiap kali masuk kalau naik neti itu kan enak saudara naik terpisah itu malas saudara tapi belajar cuci tangan di situ lagi pernah satu kali kami apa namanya bawa barang banyak dan tidak mungkin tur tapi saya bilang istri esku aku punya itu apa ini itu punya lah-lahan semprot saudara sampai di depan petugas yang dijaga kita boleh oh minta maaf tidak mungkin tur saya tinggal semprot di tangan saja oke akhirnya saya akan masuk itu belajar saudara bagi padangnya saudara aduh penderitaan buat saya saya dari itu tidak pernah pakai masker muka jangka timo berdegu pun tidak pernah pakai masker saya tidak bisa bernafas tapi saya mulai belajar karena saya tetapi ketika saya di luar saya sedang beraktifitas saya sebisa mungkin untuk menggunakan masker ketika saya berbelanja meskipun kalau dinamain itu saya akan tetap bikin jarak pernah waktu di saga saya sedang lagi bikin jarak orang bilang oh maju oh tidak kita belajar itu bagian daripada memelihara sesuatu pasir pesan bahkan kalau saat ini kita harus beribadah di lejah pun kita juga pakai aturan juga kita habis semua pakai masker di tempat ini bahkan kita harus cuci tangan di depan kita guduk pun dikasih jarak-jarak ujung dengan ujung meskipun daripada sama-sama tapi tidak apa-apa di gereja kita harus jaga jarak kadang-kadang ingin rasanya berusaha di Tuhan pegang tangan dengan jemaah tapi itu situasi dari polis bagian daripada kita membayar suatu dan saya percaya dimanapun saudara di tempat Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana kenapa Tuhan taruhmu disini ketika aku taruh di Tuhan atau di sebuah kos-kosan Tuhan punya rencana disini saya ini kalau lagi kumpul-kumpul di komplet saudara jadi laki-laki dia suka gosip bagi perempuan laki-laki kumpul juga mau bicara juga dong mulai bicara aduh warga sana itu pernah kerja bakti yang di sana tidak pernah apa namanya tidak pernah ronda minum bicara kemarin waktu kita kerja bakti hari sabtu kemarin saya lagi ngobrol di depan ada orang yang kerja bakti di pos ronda ada yang bilang dia sudah dia pernah kerja bakti mukas tinggal sendiri itu karena dia tidak membeli satu bangsa yang besar bahkan di kumpul kami itu ternyata bukan saya pendeta ada beberapa orang yang pendeta semua orang itu pejabat di hidup sekalian Tuhan mau kita membeli sebagai bangsa yang besar kita berang kepada Tuhan di hari ini kita minta Tuhan supaya ketika kita diberikan sebuah kepercayaan dimanapun kita mampu melakukannya karena karena Tuhan kita Allah yang akan memakukkan kita untuk kita bisa melakukan setiap rakar-rakar yang bersama hidup berada bagi di awal tidak ada yang kau berteran di hal yang ada yang cintakan kos itu yang ada Syukur telah menikahkan bagi dia Kau berikan kasih Kau berikan kasih yang memiliki kamu Kau berikan segala harapannya Kau bisa Kau bisa itu telur selesai kamu Karena ingatmu semangat berada Kau berikan segala harapannya Takkan dibatah tanah jalan jaringan kita Kau berikan segala harapannya Terima kasih 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 Terima kasih